Tim kecil atau tim 8 mengadakan deklarasi piagam koalisi perubahan untuk persatuan di Sekretariat Perubahan Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Jumat 24 Maret. Tim kecil yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, menaikkan piagam deklarasi koalisi perubahan untuk persatuan dengan memuat 6 poin kesepakatan. Diketahui piagam deklarasi koalisi perubahan ini ditandatangani Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat AHI, dan Presiden PKS Ahmad Syaihu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan-wartakota Yolanda Putri Dewanti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yolanda. Ya baik May, terima kasih dan selamat sore Tribunars. Memang tim kecil yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, menaikkan piagam deklarasi koalisi perubahan untuk persatuan dengan memuat 6 poin kesepakatan. Piagam deklarasi koalisi perubahan atau biasa disebut KKP ini ditandatangani Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat AHI, dan Presiden PKS Ahmad Syaihu. Adapun Surya Paloh menandatangani pada tanggal 1 Maret, AHI 2 Maret, dan Syaihu tanggal 22 Maret. Perwakilan Anies Baswedan, Yanis Sudirman Syed, menuturkan bahwa tim kecil diberi mandat bakal calon presiden Anies Baswedan untuk memilih calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Adapun tim kecil ini telah ditugaskan sejak 15 Maret 2023 yang lalu. Nah, adapun 6 poin piagam koalisi perubahan diantaranya, yang pertama membentuk koalisi dengan nama koalisi perubahan untuk persatuan. Yang kedua, mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 sampai 2029. Yang ketiga, memberi mandat kepada calon presiden untuk memilih calon pasangannya. Dan yang keempat, memberikan keleluasan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan. Dan yang kelima, membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil. Dan yang terakhir, pada waktunya untuk mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Begitu, May. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!